Halo apa kabar kanser? Ketemu lagi di readingan Jodiak bulan Agustus Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Seperti biasa, energi ditarik vice versa dan bisa kebolak-balik Dan ini belum tentu energi kamu yang ketarik Ayo kita mulai Kanser Masih aja energi perselingkuhan melingkupi kamu di bulan Agustus Di saat kamu sayang, dia tidak sayang Di saat kamu ingin hubungan ini menjadi benar, dia yang tidak benar Atau mungkin sebaliknya Di sini ada yang akan dikalahkan Ada yang akan ditinggalkan Atau mungkin energi sedang terjadi Di mana kamu mungkin sedang diperebutkan Atau pasangan kamu sedang diperebutkan oleh orang lain Dan mungkin kamu menjadi pemenangnya Dalam memperebutkan dalam hidup hubungan ini Adanya perselingkuhan ini diwarnai dengan cekcok yang luar biasa di bulan Agustus Saya lihat kanser lagi tidak baik-baik saja dalam hubungan percintaan Ataupun rumah tangga Adanya pihak ketiga yang memperkeru suasana Baik di rumah maupun di hubungan Yang menyebabkan tidak ada kesinkronan di dalam hubungan Di dalam rumah, di dalam apapun dengan pasanganmu Kamu hampir menyerah di dalam hubungan ini Kamu ingin lari dari kenyataan ini Tapi kamu masih cinta Kamu bingung gitu Menghadapi ini semua Di satu sisi Kalau masalah keuangan Kamu baik-baik saja Kamu masih bisa menutupi kekurangan kamu Dengan berbagai cara yang bisa kamu lakukan Dan kamu sudah memasuki siklus materi itu kini Di sisi spiritual Ada sesuatu perubahan terjadi di diri kamu Yang kamu tidak bisa katakan Bahwa kamu bukan diri kamu yang dulu Kamu sudah bertransformasi menjadi pribadi yang lain dari yang dulu Kamu sudah mengalami transisi dan sedang direformasi oleh ilahi Kamu sedang mengalami awakening Ada-ada yang berubah di dalam diri kamu Kamu hampir tidak menyadari siapa kamu sesungguhnya Transformasi ini sedang terjadi besar-besaran Di DNA, di tubuh Di semua karakter kamu Di jaringan sel-sel darah kamu Di manapun itu, di dalam tubuh kamu Kamu sedang awalami perubahan itu Di fisik rasa, kamu tahu Tapi kamu tidak bisa menukiskan itu apa perubahan itu Yang sedang terjadi Kamu sedang mengalami siklus baru di dalam hidup Kamu sedang merasakan yang bukan dirimu yang dulu Tapi diri yang baru Yang siap untuk memimpin Yang siap untuk memulai kehidupan baru Entah untuk apa, kamu juga belum tahu Entah untuk peradaban baru Entah untuk hidup yang baru Entah untuk apa, kamu juga untuk peran apa Kamu belum tahu Itu dari segi spiritual Dari segi materi, kamu mulai mau menanjaki kemapanan Kamu mau mulai mendapatkan apa yang kamu inginkan Mulai tercukupi Secara batin dan materi Tapi segala hubungan percintaan dan cinta kasih Semua berantakan Karena ada pihak ketiga Kamu selalu dikalahkan dan dikalahkan Karena mungkin kamu sendiri atau pasangan kamu yang selingkuh Yang tidak pernah berhenti untuk tidak selingkuh dan melakukan kecurangan-kecurangan ini Pertikaian terus berlanjut sampai akhir bulan Agustus Mungkin sampai bulan depan masih berlanjut Di dalam hubungan asmara ataupun rumah tangga Menurut saran aku Sudahi perselingkuhan ini Stop gitu Sadari bahwa ada yang lebih berarti di dalam hidup ini Mengenal Tuhan Mengenal misi jiwa Kemudian laksanakan Ini sudah akhir tahun Ini sudah di jaman-akhir jaman Mau menutupnya milenia Kenali peran kalian ini Kenali diri kalian Jangan stuck diem di tempat Jangan berusaha untuk mengerti apa perubahan ini apa gitu Atau mungkin Jangan sibuk berantem sama pasangan melulu Kenali apa tujuan kalian ada di bumi Kenali keberadaan diri kalian Tuhan ingin kalian sadar disini Kemudian memimpin hidup kalian Menjalankan misi jiwa kalian Kalian beruntung loh Dimasuki siklus materi Saya lihat nih cancer Adanya siklus materi yang membuat kemapanan di kehidupan kalian Kalian perlahan-lahan akan mulai mengalami Keseimbangan masalah keuangan Begitu Walaupun di kanan-kiri kalian Banyak orang yang gak demen Banyak orang yang berlaku curang gitu Tapi jangan coba-coba menekel dobelan Maksudnya begini Kalau kamu mengerjakan satu pekerjaan Jangan diduakan Selesaikan dulu kerjaan yang satu itu Baru mengambil Kalau sudah selesai Mengambil yang lain Kalau tidak Nanti kamu akan hancur berantakan Baik itu di bisnis Atau pekerjaan apapun Begitupun masalah percintaan Jika sudah ada satu Ya sudah Satu saja Jangan mencoba jauh Untuk selingkuh Yang ada Kehancuran hidup kalian Dan akhirnya Kalian Tidak mengenali diri kalian Misi jiwa Itu apa Disuruh Tuhan di bumi Untuk cancer Selamat memasuki Siklus new beginning Siklus baru Yang bukan diri kamu Yang dulu Kamu adalah kamu saat ini Yang benar-benar Asli diri kamu Menjadi seorang pemimpin Di kehidupan kamu sendiri Buat cancer Jangan pernah duakan Tuhan Jangan pernah duakan pasangan Jangan pernah duakan usaha Atau apapun Mulailah untuk menata hidup kamu saat ini Karena kamu bukan yang dulu Itu saran aku Terima kasih sudah bersama video aku See you Bye-bye